halo halo guys, jumpa lagi di channel ya kakak andedek kali ini kita ada mobil lagi nge-review guys sebuah Honda Brio Satya yang sudah dimodif ya guys ini kita dapat mobil lagi nih guys ini Brio Satya ya Brio Satya udah full modif nah ini pemiliknya ini ini apa aja mas, yang udah dimodif mas belakang tuh spoiler spoiler oh iya, ini juga terus, mana lagi antena antenanya ganti hiu ya, sirip hiu ini juga ganti ya, emblem tadinya bunga melati ya ya hasilnya tuh bunga melati ini bisa ganti sendiri guys jadi mirip sama Brio RS ya ini juga tutup bensinnya juga ganti semua ini handle tutup handle sama peleknya guys, habisnya banyak ini asli cemco oh aslinya dituker ya kalau Brio Satya itu aslinya apa ini aslinya modelnya sama modelnya sama kayak gini juga kalau Satya satu warna satu warna satu warna ini bagian depannya juga udah ganti semua ini asli ya ini ganti addon pamper pamper urban net mantap guys lampunya ini apa halogen apa ini iya halogen asli oh asli ini halogen halogen semua ya ini bawah juga ganti guys oke namanya apa sampe gak tau satu lagi talang air ini model slim ya akrilik lihat interiornya guys sarung joknya udah modif juga ini aslinya apa ini kain ini berapa ini ganti cover 2 juta sama karpet ini karpetnya ganti oh bawahnya ini ada lagi hmm ya jadi mudah dibersihin setirnya udah ganti juga head unit head unit kita pindah ke depan guys kita masuk kabin ya oh ini pake ini kenceng gak ini aku beli kayak gitu cepet lepas akhirnya ganti yang disini kita lihat ini guys ini yang udah dimodif apanya nih head unit wah head unit jadi gede coba masuk ee cc ini satu set ya sampe sampe sini sini aja wah ini ada filmnya guys oh ini gede juga ya ini Matic ya oh Matic guys itu ya Matic terus staternya mana oke stater staternya modelnya masih biasa ya hand unit ada cermin pengemudinya juga ada ternyata volume nya coba volume sound system ada yang diganti gak ada guys ini pengatur apa namanya ya kayak gini ya kontolok pengatur kaca sentralok spion retrak kok belum ada retrak kok belum retrak tombol kuncinya ya standar kunci dan open cuma variasi scottlete di stir ya biar lebih menarik pintunya pintunya gak dibikin seperti ano mobil sport sayap lama-lama oh ada satu lagi nih yang ditambah guys namanya apa? seal plate seal plate pelindung biar gak gores ya penting banget itu sebenernya penting banget itu sebenernya cuma kalo gak di ganti kelamaan juga palah ngerusak cat juga iya jadi ada batasnya paling 2 tahun lah harus ganti baru biar cat tetep bagus ternyata kalo gak retrak itu harus by hand by hand itu begini ya nah gak masalah yang penting spion itu masih bisa berfungsi jadi kalo parkir itu bisa mudah ya kalo mundur kita lihat belakangnya seperti apa guys disini ya coba oh bukan ahlinya lumayan tinggi juga ya Brio ini bodinya bener-bener sama dengan Brio RS ya cuma bedanya apa ini? belakang sama persis belakang sama persis sama beda yang belum ya ini kalo yang belum ganti berarti sama sekali gak ada perbedaan ya antara sama terus untuk fasilitas antara Brio Satya sama Brio RS itu apa? lampu sen lampu sen Brio RS di spion kalo Brio Satya di body depan, sen depan sen depan, kita lihat ke depan depan kalo Brio Satya rating ya sen disini disini sama disini ada Brio RS di disini oh gitu jadi lampu sennya itu beda ya kembali kesini guys disini ada colokan itunya gak? gak ada disitu? oh di depan ya cuma satu ya colokan USB atau colokan rokok ini buat lampu 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 rem ya ini nya belum ada ya Vogue buat apa namanya biar gak ini ada lampu ini lampu berarti ini wiper wiper water fluid itu water fluid untuk washer washer oke ini total habis berapa mas untuk modif kayak gini 10 10 kalau buat beli RS kira-kira jauh jauh RS makanya bedanya sekitar 3040 3040 3040 sekitar 200an ya sekarang urbannya 200 hampir 240 yang saat ini masih 180an oh gitu ya memang selesinya banyak sekali ya tapi mesin kan sama ya atau sama cuma menang fitur aja udah selesinya segitu ya guys ya mantas milih riosat yang ini masuk lc gisi ya bajaknya murah kalau RS beda atau sama 1000 cc ya atau 1200 1200 berarti mirip sama Honda cc cc sekarang 1500 ya kita lihat banserp banserpnya ngambil lewat sini ya hmm kompartemennya ini guys lumayan ini bisa buat barang juga disini ya hehehe bisa ini bersih juga ini banserpnya lumayan karena terlindung dan aman ya cenderung aman cuma efeknya sini jadi lebih tinggi ini bisa rata nggak seberapa ini kita lihat ternyata kalau ditidurin maksimal segini tapi ya lumayan lah ya kalau Honda Jazz bisa rata ya bener ya ini kunci buat jok biar nggak ke belakang sound system ada yang dirubah mas? belum ada belum ada gak seneng musikan ya hehehe sama aja saya juga musisi tapi jangan musikan gimana tuh coba player sensor parkir belakang udah ada kiri kanan depan ada nggak? nggak ada wajar nggak apa-apa ya oh ada kamera parkirnya udah ini asli? ya tambahan oh tambahan ini guys ada yang kelupaan tadi ini udah dikasih kamera parkir tambah kamera berapa? kamera dan head unit 2,5 juta 2,5 juta guys jadi murah ya termasuk untuk keamanan ini untuk untuk semua ini belinya atau ininya dimana mas? online oh ini semua beli online? kecuali pelak kecuali pelak pelaknya dimana itu pasang? di kesugian ya kesugian? di namanya alventa alventa kesugian tukar tambah bisa disitu ya? tambah oke 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 guys demikian ya review mobil kali ini siapa tahu ada yang berminat pengen lihat-lihat ini mobil brio bersama kakan dedek dan channelnya siapa ini? alvan deka alvan deka guys hehehe jurekan channel ya channelnya banyak banget ada agus miss vlog ada agus miss vlog juga agus haivan official agus haivan official itu solawat banyak channelnya ya kita ketemu di sini kolaborasi sekalian review mobilnya sekalian ini guys oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen aduh aduh no 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 Terima kasih.